Intro Kalau ngomongin soal surganya otaku di Jepang Orang pasti langsung kepikirannya Akihabara di Tokyo Yang gimana? Nggak, banyak pengen made cafe, toko-toko anime, manga, dan masih banyak lainnya Tapi banyak yang belum tau nih, kalau di Ikebukuro sendiri pun juga ada loh surganya otaku Yaitu di daerah Otomai Road Nah area ini merupakan surga otaku, tapi untuk otaku-otaku cewek Atau biasanya di Jepang kita sebutnya otaku jose Intro Seperti kayak weekend ini nih Biasanya kalau hari weekend gini Para otaku jose atau para female otaku ini Pada berkumpul di taman terus Mereka saling kasih lihat koleksi merchandise mereka Koleksi komik mereka Ataupun tukeran-tukeran merchandise gitu Ya sebenernya sih nggak jauh beda ya Sama para pria Tapi uniknya disini bener-bener cewek semua loh kebanyakan Tapi nggak menutup kemungkinan Banyak cowok juga yang juga masih datang main-main ke daerah ini Jadi kalau dibandingin sama Akihabara nih Kalau Akihabara bisa dibilang Mungkin 90% cowok Kalau disini 90% cewek Otakonya Jadi toko-toko disini pun juga menjual anime-anime Atau manga-manga yang khusus ditujukan untuk para cewek Jadi buat kalian nih otaku-otaku ke cewek di Indonesia Kalau mampir ke Jepang Duh langsung aja deh ke Otome Road Pasti nggak jepel Nah aku juga penasaran pengen lihat seperti apa Karena nggak cuma ada toko anime Disini juga ada Butler Cafe Dan juga ada toko cosplay Jadi kalau di Akihabara kan terkenalnya made cafe Disini terkenalnya Butler Cafe Walaupun namanya Otome Road Tapi bukan cuma di satu jalan ya guys Ini merupakan area yang cukup luas Jadi kalian bisa puas deh Hunting-hunting dojin si Biasanya itu cewek-cewek Atau hunting barang cosplay juga bisa Sih rame banget kan sama cewek-cewek Dan kalau di Otome Road ini Gedong anime ini adalah salah satu pusatnya nih Untuk para otaku jossi ini berkumpul Tapi sign anime juga masih banyak kok Buat deng-deng lain dan toko-toko lain yang menarik Kita lihat yuk Disini juga banyak banget toko buku Buat kalian cari komik-komik Ataupun novel atau visual novel Nah Kalau disini ada K-Books Ini kalian bisa lihat Ada beberapa komik yang ada ternama Komik-komik Shonen kayak One Piece Dragon Ball Kalian bisa cari disini Sebelah ini adalah Shibang Adalah buat kalian penggambar dojin Jadi kalau mau hunting dojin Disini tempatnya Eh disitu ada K-Books lagi tuh guys Sini-sini Nah Tapi K-Books yang ini tuh beda sama K-Books yang tadi kita lihat Karena K-Book store ini punya tema yang berbeda di tiap tokonya Jadi kalau toko yang tadi itu fokusnya di dojin C Toko yang ini tuh specialty store Jadi karya-karya artis yang cukup terkenal Dijual disini merchandise-nya Yaitu ada keychain Ada boneka Banyak macem Terus kalau misalnya K-Books yang lain Ada yang cuma jualan manga sports Jadi sports yang Manga yang berhubungan dengan olahraga Ada juga yang jualnya Komik yang cuma berhubungan dengan sejarah Ada juga Yang jual merchandise-merchandise voice actor Jadi Make sure Kalau misalnya kalian ngeliat K-Books Di sekitar area Ikebukuro Datangin aja Karena siapa tau temanya itu berbeda Daripada K-Books yang tadi kalian lihat Eh guys sini deh Kesini kesini Sedihkan Nih buat kalian Para cewek yang pengen merasakan Dilayani oleh battle-battle ganteng Ikemen-ikemen gitu Di Jepang Ini salah satu battle-battle cafe Yang cukup famous disini Namanya Smilom Pale Jadi Sangking famousnya Battle-battle cafe disini Dia sampe punya official store Gift shopnya sendiri Buat menjual merchandise-merchandise Dari Butler cafe ini Sini Deket kok Gift shopnya Ikutan jalan lagi Banyak cewek-cewek ya disini ya Nah ini nih Toko-tokonya Kita bisa lihat ada jualan makanan Cookies-cookies Ada battle ganteng So everybody can come here Dan bisa Kalau misalnya kalian dari Indonesia Pengen kesini Boleh banget Oke jadi sebenernya Drill Otomestreet itu Berada di sepanjang jalan ini Ini ya Otomestreet Beneran Tapi Sering bertambahnya waktu Kayaknya selakin lama Makin melebar Sehingga menjadi sebuah area Nih tokonya banyak banget kan Tuh Banyak banget tokonya Sama Para otaku-otaku cewek juga So itulah perjalanan singkat aku Mengelilingi daerah Otomero Di daerah Ikebukuro Dan semoga tangan tadi Bisa menjadi informasi yang berguna Buat teman-teman Siapa tau Kalian juga mau mampir kesini Anyway Sampai jumpa Karena aku mau jalan-jalan lagi Mencari Comic See you Sampai jumpa